Jangan pernah maafkan pelakor yang niatnya merebut suami dan hanya ingin harta suami. Untuk itu, secepatnya jauhkan suami dari si pelakor. Nah, bagaimana caranya? Tonton video saya ini sampai selesai ya, karena saya akan kasih tau bunda tentang cara elegan untuk menjauhkan suami dari si pelakor. Hai, masih bersama saya Ratu Aura di sini. Untuk yang baru pertama datang di channel saya ini, saya ucapkan selamat datang. Di channel saya ini, akan saya bahas tips dan cara memanfaatkan energi aura positif istri untuk menghadirkan keharmonisan rumah tangga, menjadi istri idaman suami, menjadi istri yang bahagia, dan menjadi istri yang cantik, sehat, serta selalu beruntung dalam hidup. Oleh karena itu, kalau bunda merasa relate, tertarik, dan butuh dengan tips saya ini, maka silahkan subscribe channel saya ini sekarang juga. Oke, jadi sesuai dengan judul tema kali ini ya, saya akan bahas nih, cara elegan untuk menjauhkan suami dari si pelakor. Tentunya dengan memanfaatkan energi aura positif yang bunda miliki saat ini ya. Baik, untuk mengawali pembahasan kali ini, saya ingin mewajarkan terlebih dahulu. Semisal nih, bunda benci, sakit hati, dan terluka batin bunda karena ulah si pelakor yang sengaja menggoda dan merebut suami bunda, ini respon yang wajar. Dan memang saya setuju nih, kalau tidak ada kata maaf buat si pelakor yang niatnya sudah ingin merusak, merebut, dan parahnya lagi, ingin morotin suami. Namun meskipun bunda tidak memaafkan si pelakor, tidak berarti ya, bunda juga tidak bisa memaafkan suami. Apalagi jika suami itu sudah menyesal, minta maaf, dan berjanji untuk meninggalkan si pelakor tersebut. Jadi maafkan saja terlebih dahulu. Karena ketika suami sudah menyesal dan minta maaf, bahkan berjanji untuk meninggalkan si pelakornya, setidaknya nih, dia sudah mau mengakui kesalahannya. Sehingga bunda sebaiknya memaafkan. Ya, meskipun saya tahu ya, rasa sakit hati, marah, dan terluka itu masih ada. Nah, agar iklar penyesalan suami itu benar-benar masuk dalam alam jiwa suami, sehingga jiwanya akan meronta jika melanggar iklar ini, maka saya punya tips nih. Tipsnya, yaitu minta suami untuk mengulang iklar penyesalan atau permohonan maafnya itu sebanyak 3 kali. Jadi misalnya nih, suami itu bilang, Bunda, aku minta maaf dan menyesal sudah selingkuh. Aku janji bakal meninggalkan dia dan tidak bakal mengulanginya lagi. Bunda jangan langsung jawab, iya ayah. Tapi bunda jawab, Apa? Apa? Apa aku gak denger nih? Bisa ayah ulangi lagi? Lalu si suami jawab nih, Iya bun, aku minta maaf dan nyesal sudah selingkuh. Aku janji bakal ninggalin dia kok. Dan bunda jangan dulu bilang iya ya, minta suami mengulangin sekali lagi. Dengan bilang seperti ini, Apa bener? Kalau bener, coba ulangi sekali lagi. Nah, ini nih biasanya suami sudah mulai gemes tuh ya. Lalu dia akan berkata seperti ini, Eh, aku minta maaf dan nyesal selingkuh. Aku bakal ninggalin dia. Sudah cukup jelas? Nah, baru setelah 3 kali pernyataan tersebut, Bunda baru boleh bilang, Oke, baik. Saya maafkan ayah dan semoga ayah selalu ingat dengan iklar ayah ini. Terus apakah suami akan selalu ingat dengan iklarnya ini? Jawabannya, tidak. Lah, terus bagaimana nih? Kalau lupa dia pasti bisa ngulanginnya lagi dong? Ya iya. Untuk itu, bunda bisa minta suami buat mengingat iklarnya tersebut ya minimal sebulan sekali lah. Cara ngingatinya nih, Misal, waktu bunda dengan suami ini ngobrol santai ya, Maka bunda bisa bilang seperti ini, Yah, omong-omong nih, Satu bulan kemarin itu masih ingat kan iklarmu sama aku? Suami pasti jawab, Iya, aku janji nggak selingkuh lagi. Nah, kalau dia sudah ingat, Bunda bisa kasih nih apresiasi Dengan ucapan terima kasih, Pelukan, Ciuman, Atau apapun yang bikin suami senang. Nah, dengan begitu, Iklar yang pernah diucapkan Ucapan akan semakin masuk lebih dalam lagi pada alam jiwa suami bunda. Sehingga ketika suami bertemu si pelakor, Iklar itu akan muncul sebagai alarm yang membuatnya takut untuk selingkuh kembali. Tapi bunda wajib hati-hati ya, Karena si pelakor itu biasanya nekat loh. Dia bakal melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan kembali hati suami bunda. Nah, untuk itu, Biar hati suami itu selalu terlindungi dan dijauhkan dari bujuk rayu si pelakor, Maka selanjutnya bunda wajib berdoa kepada Tuhan. Doanya seperti ini, Ya Tuhan, Aku sudah memaafkan dosa dan kesalahan wanita itu. Kasihanilah dia. Beri cahaya dalam hatinya agar menjauhi suamiku Dan dekatkan dia pada laki-laki lain yang lebih pantas untuknya. Nah, sambil berdoa, Cara selanjutnya, Bunda juga harus men-setting energi aura bunda agar tak positif Dan membuang energi negatif yang merusak pancaran aura bunda. Ya, sebagai sesama istri dan wanita, Saya mengerti kok. Meskipun sudah memaafkan, Tapi masih ada rasa dendam, Benci, sakit hati, dan marah itu. Terutama saat kita membayangkan atau bertemu dengan si pelakor. Nah, rasa-rasa inilah yang bisa menghadirkan energi negatif dalam diri bunda loh. Untuk itu, harus segera dihilangkan. Cara menghilangkannya bagaimana nih? Caranya sangat mudah. Bunda pejamkan kedua mata bunda, Kemudian berniat, Atas nama Tuhan, Saya izinkan energi auraku terhubung dengan energi aura dari Ratu Aura, Untuk membuang energi negatif dalam diriku. Setelah berniat, Kemudian bunda bayangkan nih, Atau hadirkan, Dalam pikiran bunda, Ada sebuah pantai yang ombaknya sangat besar. Kemudian, Setelah itu bunda hadirkan si pelakor di tepi pantai tersebut. Hadirkan senyata mungkin. Nah, sekarang, Dorong si pelakor itu ke laut. Semakin jauh bunda mendorong si pelakor, Maka semakin lega perasaan bunda. Dorong terus sejauh mungkin, Sampai bunda tidak bisa melihat si pelakor tersebut. Dan seiring bunda mendorong jauh si pelakor tersebut, Maka rasa benci, Marah, Sakit hati, Atau apapun perasaan yang menyebabkan energi negatif itu, Menghilang dari diri bunda. Sehingga bunda jauh lebih lega, Jauh lebih tenang, Dan jauh lebih damai. Setelah tenang, Bunda niatkan untuk membuka mata. Dan mulai sekarang, Energi-energi negatif itu menghilang dari diri bunda. Jadi begitu ya caranya. Dan bunda perlu tahu nih, Kalau men-setting energi aura bunda ini sangat penting sekali. Karena selain menghilangkan energi negatif dalam diri bunda, Setting energi aura ini juga berguna untuk memberi sinyal pada energi semesta, Agar bisa menghadirkan energi yang menjauhkan suami dari si pelakor. Kemudian dampak dari setting energi aura ini juga mampu menghadirkan rasa tenang dalam diri bunda loh. Perasaan tenang ini penting, Agar bunda bisa menarik kembali cinta suami. Dan efek dari perasaan tenang ini mampu membuat sikap bunda jadi lebih baik. Bunda jadi mudah tersenyum, Dan yang terpenting, Pancaran energi aura bunda juga lebih positif. Sehingga mampu membuat suami itu lebih nyaman, Lebih bahagia, Dan lebih tenang ketika dikatingan bunda. Dengan begitu, Suami semakin sayang sama bunda, Dan jauh dari si pelakor. Oke, Jadi begitu ya, Cara elegan untuk menjauhkan suami dari si pelakor. Saya kira sudah cukup jelas, Dan mudah untuk dipraktekan. Silahkan dipraktekan untuk bunda yang butuh. Dan semoga dengan cara ini, Rumah tangga bunda kembali bahagia, Bunda juga jadi istri yang semakin bahagia. Amin. Baik, Saya rasa sudah cukup untuk video saya kali ini. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.